Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya tuh diserang, saya awalnya masih diem, oh gak masalah, besoknya lagi saya di pagi-pagi ambil lagi, ngebahas lagi, ngebahar itu lagi, laler itu lagi, saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen saya, bisa gak yang lain, gak soalnya gini-gini, yaudah oke, mau gak mau kan aku melaksanakan tugas aku, dihajar lagi, Saya tuh masih, saya dibilang mandul, saya dibilang pantes ditinggal sama tiga laki-laki, soalnya mandul sih, terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, terus saya dibilang, apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu, Akhirnya, saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat akun-akun gosip itu, beberapa gitu, yang tidak bertanggung jawab, itu memotong saya, di tiktok juga memotong saya, seolah-olah itu saya itu, membicarakan mereka gitu, akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa, saya itu tidak perlu Apalagi kalau manggung dia, woy goyangannya itu sampai kayang-kayang tau gak loh, dia nyari duit itu sampai kayang-kayang loh, Eh iya, ada tuh penyanyi, yang sekarang lagi merepet, dia ngetok bukan karena suaranya, kalian tau? Ngetok karena apanya? Hah? Ya kan? Karena goyangannya yang mengandung sahwat, mengundang sahwat dirahi lelaki, ya kan? Kalau lestik, udah jelas Hah? Kalian tau kualitas lestik, iya dong? Hmm, kan begitu dong Apalagi kalau manggung dia, woy goyangannya itu sampai kayang-kayang tau gak loh Dia nyari duit itu sampai kayang-kayang loh Sampai jungsir balik Woy goyangnya itu udah kayak, orang lagi ngewong lah, apalah segala macem, biar ngetok, biar pirah, biar ini tuh, yang lagi berkuar-kuar Dosa mulu tuh tempatnya itu, penyanyi itu satu, tau gak loh Setiap manggung itu dia ngumpulin dosa Emangnya gak ngumpulin dosa? Kalau manggung kayak begitu Dosa Kalau gak percaya, salah tanya Pak Kiai Dia kan punya ustad Tad, saya kalau manggung, goyang-goyang begini dosa gak, Tad? Kalau ustadnya bilang gak dosa, itu ustadnya suruh balik lagi, ngaji, dari nol Lesi mana ada? Pernah gak kalian liat, 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 liat Liat Lesi goyang-goyang Pernah gak? Pernah gak Lesi nyanyi pake goyang-goyang? Pernah gak Lesi pake baju ketak Menonjolkan aurat tubuh? Tidak ada Lah orang baik begitu, dibenci di Indonesia Tolong Lesi di Dede Pak 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 Itu kan cuma warah wiri di sosial media itu Diedit-edit Orang yang video diedit itu kan itu yang lagi kita lagi mau komrik itu kan Memang lagi syuting Dede Pak Siti Kadeh itu digantiin? Dede Pak Gasti Apa itu? Siti Kadeh itu? Ya itu kan untuk mengisi apa, apa, warna baru Oke Untuk hal itunya Bukan kapasitas saya juga Kalian bukan-bukan saya yang punya perusahaan tersebut Itu kan Tapi sampai sekarang sih Tapi yang Dapat apa sih kalian kok ribut hal Lesi dan Mbak D.P. Buat pening aja Pening Gak dapet apa-apa mbak Cuma kita-kita itu mewakili Lesi kejorak Tahu sendiri kan Lesi itu diem aja Ya kan Yang bertindak itu Orang yang sayang sama dia Nih saya dulunya itu Jujur ya Agak-agak gak suka gitu sama Lesi Tapi pas setelah kejadian ini Saya itu makin cinta sama Lesi Dia motivasi kita Kita Kalau ribut sama suami Jadi inget kata-kata Lesi Jadi inget kata-kata untuk kita itu Harus bisa mempertahankan rumah tangga Apalagi cuma gara-gara hal sepele Ya kan Jangan sampai kita itu Bercerai Ingat ya Kalau kita jadi janda Kita tuh pasti akan dipermalukan Akan dipandang sebelah mata Sedangkan kita punya anak Kita pun juga gak mau jadi janda Karena apa Janda tuh selalu salah di mata orang Nah kalau kita yang punya suami Harus dijaga dengan baik-baik kehormatan kita Untuk suami Ya kan Kalaupun masih bisa diperbaiki Masalah rumah tangga Hal apapun Segede apapun Ya diperbaiki gitu loh Kasih kesempatan Ya Kita tidak tahu Ridonya Allah itu Lebih besar Daripada ridonya manusia Ya kan Kita berharap sama yang di atas Bukan sama manusia Karena manusia itu bisa Hanya bisa Melihat Ya kan Menilai Yang tidak tahu yang sebenarnya Ya kan Tapi Allah lebih tahu Gitu loh Disini bukan karena Dapat apa Enggak Kita kedapat apa-apa Kita cuma hanya ingin Mengutarakan isi hati Kita Karena Lestie Dia Dari tadi Diam aja Saya ngikutin dari tadi KDRT Kasusnya Lestie itu cuma Diam aja Yang kalian-kalian Yang berisik sama artis-artis Seniornya Yang merasa senior-senior Padahal ya Gak ada yang namanya senior-senior Gak ada Yang setahu gue Kalaupun dia Merasa senior Dan dia merasa Lestie junior Tapi kenapa ya Karirnya Karirnya Lebih melejit Lestie Lestie itu Jual suara Bukan jual Goyang Gara gaji Sensasi Sensasi Gitu Kau 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 Kau